cobalah tolong itu Robito alawiyah tolong mengingatkan saudara-saudara ini Pak Jeningan tolong itu Habib-Habib yang dawir-dawir itu tolong itu benar-benar merasakan hasil ini, ini bukan fitnah ini ini ada apa itu, ada ada wali-wali santri yang apa itu ngirimi putra ini ada wali santri pernah datang ke sini Pak betul, betul datang ke sini gimana Pak, ceritanya gimana Pak ya saya disini ditemui katanya dia bilang sejak pagi itu mau nemu nih berarti ya Pak Jeningan tadinya kan suan ke saya, ya kan suan ke saya, kebetulan saya nggak ada, terus ada malah ada itu ngaku Habib dari Semarang katanya Habib Muhammad Muhammad Metal bilangnya gitu alnya al apa halnya saya kurang kurang payam ya nanya panjang lah panggilannya Muhammad Metal kalau kita kenalnya di Jakarta dari Jakarta bilangnya gitu oh gitu ya ceritanya gimana ceritanya terus dia itu nemuin saya dan akhirnya merabak saya nebak-nebak bilangnya saya tuh banyak lagi banyak banyak masalah gitu yang dengan apa karena ini ini gitu kan dia menerangkan gitu ya terus itu anda harus dibersihkan dari semua itu soalnya istilahnya harta yang selama ini harta yang kotor dan segera belanya gitu toh harus dibersihkan semua dan nanti istilahnya bak harus dikurang dulu bersih biar nanti diisi lagi yang air yang bersih buat mandi biar segar kan gitu terus setelah itu sampai uang se-anus receh-receh pun itu diminta diminta semua ya ngakunya dia Habib mau kasih hijayah ini dan dia menjamin kalau nanti sore itu nanti akan akan ke darat datang rezeki banyak banyak kalau enggak berani potong tangan saya bilang gitu berarti uangnya pancingan pancingan berikan semua ya saat itu iya karena dia harus menjanjikan nanti sore itu ada uang dan kemudian dia memang harus dibersihkan semua istilah bak itu harus dikuras dulu dibersihkan biar nanti diganti dengan saya yakin kan dia bilang kamu yakin dengan Allah kan kalau yakin ya harus lepaskan semua kan gitu harus lepaskan semua dibersihkan semua biar nanti diganti oleh Allah ini Habib yang bicara kan gitu bilangnya ini Habib yang bicara percayalah Habib yang bicara ini tidak sembarang orang bisa ketemu Habib tidak sembarang orang bilang gitu Masya Allah di waktu itu Pak Jeningan ngirimi putri Pak Jeningan ngirimi putri ini ya di waktu itu sudah memberi uang sama putri Pak Jeningan bahwa belum bahkan uang sudah 300 itu saya berikan setelah sampai sana yang saya bawa diminta semua dibersihkan bahkan yang saya berikan anak saya ini anak saya ini disuruh ngambil sekalian itu harus dibersihkan juga Masya Allah berarti uangnya Pak Jeningan dikuras semua terus uang yang yang di Pak Jeningan berikan ke anak Pak Jeningan juga diminta juga Masya Allah harus dibersihkan juga Masya Allah percaya nanti sore ada ganti dari Allah kalau ente itu benar-benar iman sama Allah Masya Allah Masya Allah terus dikasih tasbek di jayah ini nanti bisa istilahnya narik rezeki dengan cepat dan lain sebagainya pokoknya bisaranya gitu Masya Allah tapi hati Nurani Pak Jeningan kira-kira orang orang seperti itu itu durianya Rasulullah atau tidak saat itu saya belum berpikir sampai disitu karena memang kok dia tahu saya baru banyak masalah memang saat itu saya baru di PHK dari perusahaan dan saya bilang memang banyak masalah yang bilangnya dia orang-orang dan sekeliling Anda itu banyak memfitnah Anda memang saya rasakan ya di pekerjaan memang adanya seperti itu waktu di perusahaan kan gitu memang adanya kita pikir apa ini benar-benar habib jadi apa itu ada wali santri ngirimi ngirimi putrinya di pondok pesan Al Mubarak Al Arba kebetulan di waktu itu kan saya gak ada ya kebetulan ada habib yang datang kesini memang biasanya ya banyak habib-habib kesini minta-minta uang gitu kebetulan saya gak ada biasanya sih tak beri rakyatang 500 atau 300 pasti itu tak beri kebetulan yang ada ini wali santri beliau beliau ini yang datang kesini lalu beliau ini wali santri ini dibilangin yang enak-enak diramal-ramal gitu Pak kemudian semua uang beliau dirampas semua diminta semua alasannya biar alasannya dibersihkan bahkan uang yang sudah diberikan sama putrinya uangnya diminta juga ya Masya Allah uangnya juga diminta ini kejadian semacam ini Masya Allah sering terjadi tolonglah apa itu Robito Alawiyah untuk apa itu mengingatkan jadi jangan hanya sekedar Robito Alawiyah ini jangan hanya sekedar organisasi yang menaungi silsilah saja jangan tapi tolong sebabnya kalau dari Robito sendiri berdiam diri dan tidak mengingatkan pada akhirnya akan terulang kembali seperti itu dan ini masyur dan sering ada orang ngomong gini sama saya ini fitnah fitnah padahal gimana Pak itu fitnah memang benar terjadi benar terjadi benar terjadi saya sendiri yang mengalami benar terjadi maka nama apa Habib itu saya rasa hanya dimanfaatkan di waktu itu istri ikut Pak istri ini ikut tidak tidak ikut menyaksikan juga Masya Allah jadi uangnya ngaku kalau beliau guru saya Masya Allah Masya Allah Masya Allah jadi Habibnya itu datang ke sini ngaku kalau beliau guru saya lalu menguras uang wali santri habis dia berani mengatakan gitu kok Muharrol ini kurang ajar sudah janjian sama saya jam 8 mau nemui tidak nemui padahal padahal tidak janjian sama saya dia itu santri saya dulu sama saya itu gitu bilang padahal saya tidak pernah belajar sama beliau dan ini apa itu putrinya ini uangnya dikuras semua juga ya diambil semua ya Masya Allah semoga saja ini untuk pembelajaran lah kita ini bukan menfitnah bukan tapi benar-benar realita yang terjadi dan ini tidak cuma satu kali dua kali saya saya sendiri pun seperti itu Pak sering apa itu diminta-minta paksa bahkan apa itu disuruh hutang-hutang bahkan santri-santri ini Masya Allah dimintain gitu semoga saja apa itu Allah SWT apa itu memberikan hidayah untuk saya dan untuk semuanya dan semoga uang yang telah diminta Pak semoga Allah mengganti Pak Allah mengganti berlimpah-limpah dijadikan putri pantingan putri yang salihah kaya raya amin ya rabbal amin berlimpah-limpah-limpah-limpah-limpah-limpah terima kasih telah menonton